Oke, halo guys, hari ini kita mau bahas satu hal yang mungkin gak terlalu besar ya guys ya, tapi mungkin kadang-kadang ada yang ngalamin dan mungkin kalian merasa bingung gitu, kenapa ini bisa terjadi pada kalian. Jadi ada gak teman-teman yang ngerasa bahwa, abang saya kenapa ya di dalam hidup saya, saya selalu mengulang siklus penderitaan yang sama gitu ya, ada gak emangnya gitu, misalnya bahwa saya lahir di keluarga disfunksional, saya anak skateboard gitu ya, kemudian saya dapat pasangan tuh yang berkali-kali tuh nasistik juga gitu bang, even bahkan saya lihat ada teman saya yang nikahnya tuh juga sama nasistik, kenapa bisa begitu gitu loh, gitu ya, dan kalian mungkin bingung gitu kenapa harusnya kan saya bisa mengenali rasa sakit yang ada di dalam diri saya, dan saya gak ngulang dong, masalah atau kesalahan yang saya lakukan di masa lalu gitu ya, jadi sebenarnya gini guys ya, ini cara mengenali, ini sebenarnya bukan salah kalian gitu loh ketika ini terjadi sebenarnya, ini berkenalan dengan sesuatu yang namanya pola, jadi kita tuh punya banyak pola di dalam hidup kita, pola yang secara tidak sadar dikenali oleh pikiran kita sendiri, dan ketika kita merasa diri kita survive dari pola tersebut, kita mengulang pola itu secara tidak sadar, walaupun pola itu menyakitkan, gitu loh, ngerti gak maksudnya? jadi misalnya seperti ini, misalnya kalian nih ya, dari sini kalian pergi ke pasar, dari sebelum ke pasar kita harus lewat kandang buaya sama kandang harimau, tetapi selama ini kalian sampai ke pasar, sehingga ketika kalian disuruh pergi lagi ke pasar, kalian cenderung akan mengulang pola tersebut, melewati kandang buaya dan kandang harimau, itu yang juga terjadi di dalam hidup kita sebenarnya, itu kenapa misalnya gini, ada orang yang dia tumbuh di keluarga disfungsional yang penuh dengan kekerasan, misalnya, tetapi anehnya dia kemudian menikah kembali, dengan pasangan yang juga justru suka melakukan KDRT, gitu ya, ini kan kadang kalau kita ngeliatnya kan gak masuk akal, tapi sebenarnya, ini terjadi karena pola pikir dia berpikir bahwa dulu dia survive dari tempat tersebut, sehingga dia cenderung mengulang pola tersebut kembali, karena dia berpikir bahwa ini jalan yang udah terbukti bikin dia survive, gitu loh, sama seperti misalnya teman-teman yang sekarang tuh, mungkin kalau yang gak pernah mengenal apa itu keluarga disfungsional, gitu ya, ketika kalian tumbuh di keluarga disfungsional, kalian gak tahu kan kalau keluarga kalian itu disfungsional, kalian tahunya keluarga kalian normal, gitu loh, sehingga ketika kalian nanti membentuk satu keluarga kembali, kalian berpikir ya keluarga yang normal itu seperti kalian dulu tumbuh, sehingga kalian cenderung mengulang pola itu kembali, gitu loh, ya, sampai sini paham ya, nah itulah, sekarang pertanyaannya adalah, abang nge-break polanya itu gimana caranya? ya tentu dengan edukasi sebenarnya, ya, jadi itulah kenapa saya tuh ngotot banget bikin channel ini, karena saya berharap, dengan edukasi dari channel ini, channel ini bisa membantu orang-orang yang gak tahu untuk mengetahui tentang pola apa, di dalam kehidupan mereka, nah berarti pola yang jelek di dalam kehidupan mereka itu mereka bisa tahu dengan edukasi dari channel ini, sehingga mereka akhirnya bisa mencari pola baru, supaya anak-anak mereka tidak akan mengulang pola-pola yang dulu mereka terima, gitu ya, kita berharap kalian semua teman-teman yang mungkin saja secara gak sadar mengulang pola-pola destruksif yang ada di dalam kehidupan kalian dulu, semoga kalian bisa mem-break pola itu, menghancurkan pola tersebut, dan memperkenalkan pola baru kepada anak-anak kalian, sehingga mereka tidak harus mengulang pola lama yang menurut kita menyakitkan, itu aja video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.